Kelenteng Kuangkong adalah tempat ibadah tridharma, juga salah satu objek wisata di kota Manado, yang memiliki daya MAGNETIS. Penuh nilai sejarah dan religi. Kelenteng Kuangkong ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara, untuk melaksanakan ibadah atau sekedar menikmati pernik-pernik seni bangunan yang sangat cantik dan unik. Bila ke Manado, jangan lupa mampir ke Kelenteng Kuangkong, untuk update-up pengetahuan dan informasi. Sekalian segarkan inovasi dalam berkreasi. Jampalaji di channel Azam Tribu Salam Persaudaraan dan Salam Perdamaian Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Kelenteng Kuangkong, tempat ibadah tridharma dan tempat sejarah serta religi di kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Kelenteng Kuangkong Kelenteng ini adalah tempat ibadah tridharma, yaitu kelenteng yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi penganut Konghau, Chew, Pau, dan Buddha. Kelenteng Kuangkong Kelenteng ini sebagai upaya untuk menyiasati pelarangan kegiatan peribadatan dan budaya Tionghoa yang pernah diberlakukan semasa Orde Baru. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik, subscribe video ini, klik, like, subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Tonton video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham. Pintu gerbang Kelenteng ini, bangunan ornamen dan warna oriental yang khas memancarkan jiwa seni kelas tinggi. Di atas gerbang terdapat ornamen menyerupai kincir atau kipas. Sedangkan di atas atap bangunan utama Kelenteng terdapat patung sepasang naga berhadapan. Yang tengah berebut mustika matahari. Di belakang terdapat sepasang naga. Di atas atap juga ada empat ornamen yang menyerupai rumah kecil yang berisi patung dewa. Ukiran sepasang burung hong atau phoenix. Terlihat indah bertengger di atas pintu utama maupun pintu samping kelenteng. Pintu masuk Kelenteng Kwan Kong juga dijaga oleh sepasang arca singa, CHOKSI dan sepasang relief naga. Dengan detail cantik melingkar di pilar Kelenteng sebagai penolak. Kelenteng Kwan Kong terletak di jalan Panjaitan CELACA, Menang, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Kelenteng ini banyak dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Karena memiliki arsitektur khas Tiongkok klasik dan dihiasi sejumlah ornamen yang cantik. Kota Manado adalah daerah yang dikenal begitu toleran dalam hal beragama, dengan indeks toleran yang tinggi. Kawasan Pecinan menjadi destinasi wisata dalam kota di Manado. Sederet bangunan tua yang umumnya ditempati oleh etnis Tionghoa masih berdiri tegak hingga kini. Konon, asal mula kata kelenteng adalah bunyi tang-tang-tang dari lonceng di dalam kelenteng sebagai bagian ritual ibadah. Awalnya istilah kelenteng sebagai tempat ibadah orang Tionghoa berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Akan tetapi lambat laun nama tersebut menjadi nama yang umum dan satu persepsi. Contohnya di Sumatera, mereka menyebut kelenteng adalah biau. Di Sumatera Timur, mereka menyebutnya ham, dan penduduk setempat kadang menyebut tekong atau biau. Di Kalimantan, etnis Tionghoa disana sering menyebutnya dengan istilah Tai Pakung, Pakung Miao, Sin Miao Api. Dengan seiring waktu, istilah kelenteng menjadi umum dan mulai meluas penggunaannya. Beberapa pengertian kelenteng sesuai kategori, diantaranya. Kelenteng adalah tempat penghormatan neluhur, penghormatan tokoh konghucu yang berjasa. Kelenteng adalah sebagai rumah abu, sisa kremasi, di mana bisa menjadi rumah abu umum. Baik rumah abu yang semarga, atau rumah abu untuk tokoh-tokoh yang dihormati. Kelenteng adalah aula penghormatan. Kelenteng ini memiliki banyak jemaatnya. Kelenteng ini terdapat prasasti-prasasti tentang makna-makna kehidupan yang dicontohkan kongkong. Kelenteng kongkong Manado sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Kelenteng ini didirikan untuk memuja dewa kongkong. Guan Gong, Kuan Sing Ki Koen. Kelenteng kongkong ini diambil dari sang pahlawan jujur dan setia yang bernama Kuan Kong. Pendiri kelenteng kongkong Manado, yaitu Sui Sui Ho, H.O.C.L.O.H.O. Saat itu beliau adalah biokong Bani Kiong Manado, dan anggota perkumpulan haptan di kelenteng Bani Kiong Manado. Awalnya kelenteng ini adalah rumah sederhana, yang dijadikan tempat ibadah pribadi. Akan tetapi lama-kelamaan tempat ini dijadikan tempat ibadah untuk umum. Sungguh mulia pemiliknya ya. Di samping kelenteng ini sekarang telah berdiri sekolah Tridharma adalah kelenteng locian, tempat ibadah dan memperdalam ilmu. Ulang tahun yang suci Kuan Kong dirayakan pada hari ke-24 bulan ke-6. Setiap perayaan Imlek setiap tahun, para jemaat berdoa semoga seluruh umat Tionghoa dan umumnya diberi keselamatan dan kesuksesan, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sentosa. Pada festival Kep Gomeh juga ribuan turis lokal maupun mancanegara bersama warga kota Manado tumpah ruah di acara ini, untuk menyaksikan langsung agenda pariwisata tahunan di Sulawesi Utara. Demikian sekelumit gambaran tentang sejarah dan wisata kelenteng Kuan Kong di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Informasi lebih lengkap silahkan berkunjung ke kelenteng tersebut sebagai update pengetahuan dan informasi. Terima kasih telah berkunjung di Azam Tribun Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya tentang sejarah, wisata, dan informasi lainnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya yang lebih eksotis. Dan bagikan video ini ke teman-teman, ke grup WhatsApp, ke Facebook, dan media sosial lainnya. Berbagi informasi itu adalah amal kebaikan. Salam persaudaraan dan salam perdamaian. Selamat menonton video selanjutnya. Selamat menonton! 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 Selamat menonton!